Masih juga bersama dengan, kami masih bersama dengan Ustaz Taufiqur Rahman, Ustaz menjawab pertanyaan yang tadi. Tampaknya nih besok kita akan melakukan bulan suci Ramadan. Amin. Insya Allah, meskipun kita masih menunggu sidang ispat seperti apa dari Kementerian Agama. Tapi begini Ustaz, selama satu bulan nanti kita berpuasa, kemudian itu mungkin kita membawa sebuah hal-hal yang baik Ustaz. Kebiasaan-kebiasaan baik. Tapi takutnya nih nanti ketika sudah selesai Ramadan, bagaimana untuk menjaga hal tersebut supaya tetap kontinu nih perbuatan baiknya. Jadi tujuan dari surat Al-Baqarah 183 yang tadi dipanggil yang adalah orang-orang beriman, materinya adalah as-siam, puasa, nanti akan ada wisudah dari Allah. Apa itu? Untuk menjadi hamba yang bertakwa. Nah bertakwa ini, jadi nanti nih harus betul-betul menjadi renungan buat kita. Takwa itu kalau kita kutip pendapat Al-Imam Khusayiri terbentuk empat huruf. Tak, kof, waw, ya. Tak menunjukkan makna tawaduk, rendah hati. Jadi kalau di luar Ramadan, mohon maaf, gaya sikapnya ugal-ugalan, egois, akuisme, berarti mohon maaf, Ramadannya nggak berhasil. Ya kemudian, apa namanya, kof, kona'ah. Kona'ah itu merasa cukup dengan hasil yang sudah dapat, tapi tetap berikhtiar sekiranya masih ada kesempatan untuk kita hasilkan. Jadi, nggak menjadi malas, semakin gihat. Itu kona'ah. Nah kemudian, waw, waro. Waro itu berusaha menyelamatkan diri, jangankan kepada hal-hal yang haram. Yang subhat pun kalau perlu ditinggalkan. Nah yang terakhir, ya al-yakin. Tingkat keyakinannya kepada Allah. Nah jadi ini menjadi renungan buat kita semua, di saat luar Ramadan, kan kemarin kita udah ngikutin materi dari Allah. Sebagai universitas, yang nanti begitu selesai ada wisuda. Labelnya, ya mutakin. Nah bisa nggak empat huruf ini kita realisasikan untuk menghadapi sebelas bulan di luar Ramadan. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas tausiahnya di Breaking News kali ini. Dan mudah-mudahan menjadikan pencerahan dan penaman iman. Mudah-mudahan puasa nanti semuanya dilancarkan. Kecil lebut, naik sedan, kajak nyonya, banyak yang dilihat. Kita sambut bulan setiap Ramadan, semoga semuanya terus pada sehat. Amin, amin, Masya Allah. Selalu, Ustaz, ya. Terima kasih. Terima kasih. Jasa kemuliaan, Jasa. Assalamualaikum, Ustaz. Pemirsa, kami nanti masih akan kembali. Kita akan menyimak bagaimana hasil dari sedang ispir yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Ustaz Jada berikut tetap bersama kami di Breaking News.